Sebelumnya pihak kepolisian telah berhasil menggagalkan pengiriman narkotika berjenis sabu sebesar 45 kg di kawasan Jakarta Selatan. Puluhan kilogram sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Tiongkok ini diamankan bersama satu tersangka dengan inisial AS. Kini, Dirnarko Bapol Dametrojaya, Kombes Donald Palaungan Simanjuntak menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pemburuan terhadap dua orang tersangka lainnya. Kedua tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO itu merupakan pemilik dan juga pemesan sabu.